Presiden Jokowi pada Kamis 15 Februari 2024 juga menilai semua pihak di tempat pemungutan suara atau TPS telah melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya ada saksi dari partai politik dan calon legislatif di setiap TPS. Kemudian TPS juga dijaga ketat oleh pihak keamanan. Seandainya tidak bisa terselesaikan, Jokowi mengatakan bahwa ada prosedur pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2024. Selain itu, Presiden Jokowi juga tambah tersenyum ketika awak media menanyai pendapat soal unggulnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor Oro II, Rabu Subianto dan Gibran Raga Buming Raga berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Namun Jokowi meminta agar masyarakat sabar dan menunggu hasil pemilu 2024 resmi dari KPU meskipun hasil hitung cepat menggunakan metode ilmiah. Jokowi juga terang-terangan mengaku sudah memberikan selamat kepada pasangan calon Rabuwo Gibran. Bahkan ada pertemuan antara dia beserta pasla nomor dua serta satu orang lainnya yang dirahasiakan. Banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS yang tanya di upload ke Sireka kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Calek itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK negara sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah triadrak curangan. Ada bukti langsung bawa ke bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Terima kasih.